Terus Pak Ropo bilang, kok abang langsung percaya transfer DP? Ya siapa sih nggak percaya Pak Ropo kan? Kan lucu. Tapi Pak Ropo kaget juga lah. Abang nggak ngerasa rugi nih? Kan harusnya bisa ke-30. Ya udah deh namanya kita respect kan. Kalau pengen menikmati kenceng kan tinggal pindahin mesin gitu. Dengan basic sama, sama RR All gitu. Apa alasannya mesinnya nggak ditukar aja gitu? Mereka punya rasa yang berbeda. Pemiliknya itu berbeda karakter guys. Al-Markum dan Bang Pak Ropo karakternya beda. Dan kalau kita ubah kenangannya beda dong. Nah beli Red Dors itu sebenarnya jalannya di Pak Ropo. Jalannya di Pak Ropo? Jalan-jalan dapet Red Dors itu di Pak Ropo juga. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Alfian Biasa aja. Dan di samping saya ada om... Dosen racing. Dosen racing. Ini baru kesampaian guys. Kita main ke Jakarta. Nah di belakang kita ada Red Dors dan juga Safira. Alhamdulillah banget ya bisa ngobatin kangen. Dimana kedua motor ini sangat legend sih guys. Legend. Si Red Dors dengan sebegitu cantiknya dan rapinya dia. Si Safira dengan si... Si Kencang itu ya. Si Kencang. Si Kencang pokoknya gak ada obat lah ya. Nah kita pengen kesini selain ngobatin kangen. Pengen ngeliat-ngeliat si Red Dors. Dan juga pengen ngobrol dengan owner Bapak Dosen Racing ini gitu. Kalian juga boleh subscribe juga di channelnya. Nama channelnya apa? Den Made. Den Made. Ya. Den Made itu biasanya diidentik sama orang... Orang Bali. Orang Bali ya. Ya. Berarti saya manggilnya... Beli Made. Beli gitu ya nak. Beli ya nak. Oke beli. Mas Altia ada kalau di jamaahnya. Tapi kadang saya kurang terbiasa gitu ya. Nah. Pokoknya disini kita harus terima kasih banget guys ya. Ada yang melanjutkan perjuangan si Red Dors. Bener-bener dirawat. Disini juga kondisinya masih utuh. Sama seperti dulu waktu pertama kali di tangan... Almarhum. Nah. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Pertama. Sebelumnya Om udah pernah punya motor dua tak? Motor pertama itu dua tak. Motor pertama dua tak? Iya. Motor pertama yang di... Kita kan waktu kecil belum bisa beli ya. Misalnya motor pertama yang dibelikan. Oh yang dibelikan ya. Iya. Orang tua gitu. Iya. Buat tak. Itu motor apa tuh? Itu Satriah Hiu baru pertama kali keluar 2004. Gitu. Kan awalnya dia dari kota tuh. Iya. Terus jadi... Yang lumba-lumba dulu ya. Iya lumba-lumba. Terus jadi yang seri Hiu yang sekarang harganya digoreng. Iya. Kalian guys kalau yang tahu Satriah Hiu itu sekarang harganya benar-benar gila. Gila yang habis. Padahal harga barunya dulu. Waktu 2004 itu. 14 juta. Sekarang secondnya aja bisa nyampe 30 juta loh. Iya secondnya aja 30 juta. Nah guys kita mau tanya. Sebenarnya. Apa alasan beli Made Bapak dosen racing ini. Membeli si Redos sekaligus Safira gitu guys. Kita pengen tahu dulu nih dari si Redos nih. Kok kepincut apa pemicunya gitu. Bisa beli si Redos gitu. Oh kalau Redos ini kalau nggak ada Safira nggak ada Redos. Kalau nggak ada Safira nggak ada Redos. Pasti nggak ada. Berarti si Safira dulu? Dia dulu. Justru justru dapat ini karena ada Safiranya. Oh. Kalau nggak dapat ini pasti nggak direkomendasiin saya megang Redos. Oh kirain saya malah si Redos dulu dulu. Oh tidak ini dulu. Safira dulu. Bisa beli langsung dua gitu gitu loh. Iya itu harinya beda dua hari. Beda dua hari. Iya Pak Ropo ngantar kesini malam hari Senin. Itu Rebo udah saya ambil ini lagi. Kepincutnya karena apa tuh? Jadi awalnya nih kalau yang Safira kita ambil dulu itu. Kita respect dulu sama yang punya pasti. Sama Pak Ropo nya gitu. Jadi tim sempak itu kan tim motoploger yang terkenal lah ya. Nah Pak Ropo itu orang pertama kali tim sempak yang saya tuh bisa ketemu langsung. Itu ketemunya pas pulang dari Pramukas ini. Mungkin yang bersangkutan lagi main ke Sportisi kalau nggak salah awal-awal tuh. Biasa dia main ke bengkel. Iya bengkel. Saya panggil tuh. Orangnya humble teriak. Wah seneng nih kita disapa artis gitu. Kapan kita bisa ketemu Pak Ropo nih gitu. Nah waktu itu si Safira ini. Nggak tahu tuh Pak Ropo jual mungkin katanya pengen ganti Airok kalau nggak salah. Betul Airok 240cc yang viral sekarang. Ah iya tuh. Nggak punya nama ya? Airok Paropo namanya. Namanya Airok Paropo. Itu bengdia nggak kasih nama biar mungkin Paropo-nya nempel ya Airok. Belum sempat kasih nama. Belum sempat. Terlanjur viral Airok Paropo 240cc gitu. Wah luar biasa itu semangat tuh buat suhu balap kita itu. Iya. Jadi ya sudah waktu itu kita apa namanya ambil. Karena dia posting tuh. Awalnya dia posting itu di Youtubenya itu cuma 30 juta Bang. Iya. Pengalpian. Tapi saya nawarnya lebih malah. Kok bisa? Karena saya pengennya ini. Apa nonton deh di. Rasa terima kasih ke dia juga gitu. Ya jadi nggak nawar lagi. Udah tiga-tiga gue ambil ya. Wah respect banget sih guys. Tunggu tangan guys asli. Baru tahu loh ini loh. Kirain Bang Paropo posting 35 atau berapa gitu. Ternyata posting 30. 30 di Facebook. Terus beli Facebook lagi di Youtube. Nambahin ya. Saya bilang udahlah. Dia sempat masang red bingung kan. 30 atau 35 guys. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia deklarasinya tuh 30. Yaudah dia sambil tengahnya 33. Sebelah gitu Bang. Yaudah dia oke deal ambil. Terus Paropo bilang kok abang langsung percaya transfer DP. Siapa sih nggak percaya Paropo kan. Kita tahu. Ini fakta menarik loh. Biasanya pembeli nawar lebih murah. Ini nawar lebih mahal dan jadi dibeli. Bukan sepeda lelucon loh. Lelucon. Tapi Paropo kaget juga lah. Abang ngerasa rugi nih. Kan harusnya bisa ke 30. Yaudah deh namanya kita respect kan. Ya. Tapi sejujurnya ini nggak rugi juga. Nggak rugi juga. Yang tahu speknya selain yang punya motor. Saya juga benar-benar tahu ini motor speknya apa nih. Dari mulai krek asnya pakai apa. Struknya berapa. Terus pengapiannya pakai apa. Rasionya kayak gimana. Pokoknya total perbaikannya aja itu belum cukup lah. Harga 33 itu. Rugi. Rugi banget cuman. Jual rugi banget ya. Jual rugi banget ya. Karena mungkin Paropo udah pengen main di Matic. Iya. Terus ada yang mau nerusin gitu. Iya. Dulu pernah ditawarin ke saya. Cuman karena saya nggak ada uang. Menurut rejekinya. Jadi gitu sejarahnya baru tahu loh. Mungkin kalau Alvian nggak mampir ke sini. Nggak bakal tahu juga gitu. Paropo tuh sampai ke sini malam. Serius loh bang gitu. Ya udah dah ambil aja gitu. Terus teman-teman saya juga. Buset dijual semurah itu gitu. Iya. Gila sih respect. Buat kedua orang the best banget pokoknya. Paropo juga orangnya baik banget. 5D juga. Waduh jauh lebih baik lagi. Keren asli. Terus udah gitu di restore sekarang jadi warna bunglon ini ya. Sementara ditutupin karena kita belum sempat chat ya. Jadi biru-biru bunglon sekarang ada. Dari sini kelihatan ungu. Dari sini kelihatan biru gitu guys. Iya. Terus jujur loh ini. Bener-bener. Bersih. Rapi loh. Keren. Masih bersih lah. Paling. Nanti bodinya kan. Rencana mau restorasi bodi. Iya. Ke teman. Nanti bodinya semua. Ini kan yang baut-baut ini yang dibenerin semua. Oh iya. Cuma waktunya belum sempat. Kalau mau buat pajangan. Nanti nalponnya ganti yang stainless. Biar nggak karapannya. Cuma ini. Nalponnya nggak beli sama telak. Kalau untuk dapet nggak boleh sembarangan. Oh ini kenapa nggak boleh sembarangan ya? Iya. Sesuai risetan. Setahu saya sih. Chambernya 43. Chambernya 43. Karena sesuai spek ya. Berarti ini udah di riset guys. Nggak sembarang. Nggak sembarang. Ini Kohan langsung ke Nance itu risetnya. Iya. Walaupun buluk ya. Kalian lihat ini buluk itu. Udah settingannya. Ini motor kencang. Bukan sembarang motor ini. Ini kalau di jalan raya ya. Ini bukannya meninggikan motor ini ya. Bukan karena pengen bikin 5D seneng juga. Gue berani jamin. Motor terkencang selain Moge di jalan raya. Sekalipun Sivana. Saya berani jamin. Oh ini kalau Sivana menang ini ya? Menang ini kalau jarak 500 meter. Oh iya. Saya berani jamin. Dengan catatan tadi jarak 500 meter ya? Ya namanya di jalan raya kan masa ada yang track berapa kilo gitu. Oh iya. Kecuali di Antasari ya. Angkat tangan. Di Antasari ini. Betul. Di salib sama Sivana di kecepatan 160. 160 ya. GPS. GPS. Sekali itu kalau di sepede udah 180. 180. Pokoknya sepede Ninja RR itu kurang akurat. Kurang akurat ya. Nah ini waktu itu pakai GPS. Di salibnya di sekitar kecepatan 150 lebih sampai 160. Ceng banget ya. Ceng banget. Nanti nanti kalau ada waktu minta Alpian yang bawa ya guys ya. Ke sirkuit atau ke test track ya. Boleh. Nah waktu itu. Kemarin kita hampir ini ya. Iya hampir ikut street race. Pengen meramaikan ya. Udah daftar 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 gak ini. Belum rejeki guys. Belum rejeki ya. Oh iya. Klarifikasi juga nanti dikira sok paling kencang. Sebenarnya banyak motor kencang Ninja RR di Jakarta. Cuma yang paling mencolok ya ini. Karena ada di sosial media. Iya. Kalau kayak punya Kohan. Punya Oji. Kan mereka gak terlalu do ice juga kan. Di jalan raya gak terlalu guys. Mereka bener-bener motor di sirkuit. Sama dipajang di rumah gitu. Sebenarnya mereka lebih kencang sih. Tapi keren sih asli. Safira bener-bener motor terkencangnya pernah gue pegang guys. Iya. Nah kalau untuk redos juga nih. Bener-bener. Alpian pernah kasih saran. Itu kan redos cantik banget itu motor. Bener-bener di restore. Rapi. Dari segi pengereman bagus. Bodinya mulus. Kenapa gak mesinnya dituker gitu. Terus apa gitu jawaban belima D gitu. Gak masih ingat. Maksudnya. Ini kan ini motor cantik banget ya. Kalau pengen menikmati kencang kan tinggal pindahin mesin gitu. Dengan basic sama. Sama sama RR All gitu. Apa alasannya mesinnya gak dituker aja gitu. Mereka punya rasa yang berbeda. Iya. Pemiliknya itu berbeda karakter guys. Almarhum dan Bang Paropo karakternya beda. Iya. Dan kalau kita ubah kenangannya beda dong. Nah. Rasanya beda. Jawaban yang sangat gue tunggu ya. Karena sebegitu respectnya belima D sama Almarhum. Iya. Sama Paropo juga. Jadi emang bener-bener. Yaudah lah nih kedua barang ini. Saya rawat. Tangan terakhir dari mereka gitu ya. Iya tangan terakhir. Warisan dari mereka. Warisan lah ya. Tapi keren banget sih si Redros ini. Bener-bener cantik banget motornya guys. Ya masih cantik. Gue aja bener-bener kepincut loh. Masih cantik dia. Bener. Paropo aja waktu. Dulu pertama kali diajerin. Paropo minder. Aduh. Motor gue bulik banget. Saya nonton itu. Cuma kata Paropo tapi mesinnya beda. Iya. Paropo berani sombong disitu. Tampilan sulit. Kecepatan elit. Iya. Betul. Nah. Tadi kan bicara masalah beli si Safira ya. Iya. Kalau beli si Redros tuh om. Nah. Beli Redros itu sebenarnya jalannya di Paropo. Jalannya di Paropo. Jalan-jalan dapet Redros itu di Paropo juga. Jadi harga jual dari. Ini pasti banyak yang gak tau ya. Iya. Waktu Otoi posting. Dengan harga segitu. Otoi nanya harganya ke Paropo. Ke saya sebenarnya. Ke Paropo sama Alpian ya. Ke saya dulu. Ke Alpian. Terus kata si itu. Terus saya telepon Paropo tuh. Karena kita satu. Sudah dapat nomor. Paropo dari ini. Ketika jual Safira. Kita hubungin. Bang ambil sekalian deh. Si Redros. Biar jejerin. Jejerin sama Safira. Biar dia gak kemana-mana. Si Bang Paropo kaget. Alah Bang. Bener aja lo beli RR2. Maksudnya Bang Paropo tuh mikirnya. Itu saya user pengguna aktif gitu kan. Apain beli RR2 gitu. Saya bilang enggak. Kita simpen gitu. Serius. Yaudah hubungin si ini aja. Si Otoi gitu. Karena Bang Alpian saya gak tau nomernya. Karena Alpian kan deket rumahnya sama Otoi. Sebenernya kan enggak hubungin. Otoi non-tech. Yan ini Redros kalau dijual berapa itu. Saya jawab. Paling murah RR2. Sampai RR40. Paling ideal. Sering. Paling ideal RR30-an gitu. Berarti memang. Otoi langsung berani jebret. Oh yaudah RR35. Oh yaudah gas gitu. Berarti dia nyocok-nyocokin sama kalian ya. Entap. Memang Alpian kalau RR2. TAK di ini paling pahamnya. Karena Redros walaupun. Gak sekencang Safira. Saya tau juga part-part yang menempel apa aja. Dari velg virosis hanca. Terus. Disnya ke depan udah ganti. Udah pake nisin juga. Terus. Nalpot pake tostek. Mesinnya bersih. Wah. Mesinnya bersih. Baru. Dalemannya juga baru. Terus krukasnya baru. Bloknya baru. Bener-bener masih seger. Ngisi. Lari berapa dia ngisi? Yang ngisi banget. Atas bawahnya ngisi banget. Terus ya. Yang sulit. Gak semua orang bakal bisa dapetin kenangannya itu sih. Iya. Padahal ngeri luar biasa. Dan nyambung ke situ. Waktu ngubungin Pak Ropo kan. Yaudah dikasih nomor otoy. Iya. Karena gak mungkin kita bisa dapet nomor otoy kan. Dari mana kita gak. Tim sempat kita gak ada jaringan. Gak pernah ketemu. Pak Ropo langsung ngasih aja tuh. Nihubungin otoy. Kalau gak saya dikasih nomor otoy. Mungkin saya gak dapet. Oh iya. Bener kan? Kalau kita DM otoy susah. Pasti udah numpuk semua. Itu saya langsung telpon. Lalu dia ambil gitu. Hitungan. 15 menit. Langsung kita bayar DP. Waktu otoy. Otoy ngubungin sebentar. 5 menit atau 15 menit. Oke bang. Ambil aja. Udah CDP gitu. Otoy langsung ngasih. Itunya AC ada chat. Jujur kita waktu. Dengar 2 motor itu bisa langsung slot. Geleng-geleng saya. Apalagi tau yang beli. Orang yang sama. Aduh. Ini Sultan dari mana datang. Kayak. Kayak malekat turun aja gitu. Iya. Takutnya juga kalau beli gak di circle. Misalnya apa namanya. Yang agak jauh takutnya gak pernah keliatan lagi. Kayak apa sih Pogba ya. Kalau gak keliatan. Si Pogba gak keliatan guys. Asli. Bernilangin kangen aja sih guys. Pokoknya respect banget buat beli madis. Dosen racing. Keren banget lah bisa meminang 2 motor ini. Padahal. Wah. Ini motor 2 yang gue pengenin banget gitu. Ini salah satu kontennya Alpian dulu. Waktu Almarhum masih ada. Waktu main ke rumahnya OT. Iya. Bang Alpian tuh sempet nawar motor ini. Iya. Iya. Alpian nawar harganya harga berapa gitu. Iya gak dilepas. Udah lepas. Gak dilepas. Ya emang beliau sayang sih. Sayang. Dan ini adalah salah satu motor. Sampai Almarhum meninggal gak dijual. Iya. Kalau si Pogba. Karena yang ini udah serapi ini gitu. Iya. Si Pogba juga rapi juga guys. Pokoknya Almarhum tuh semua barangnya semua motornya rapi-rapi semua. Bersih. 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 Keren lah pokoknya. Kata bapaknya juga orangnya resik gitu loh. Iya resik. Gak seneng liat barangnya tuh kotor gitu. Iya. Orangnya juga ganteng banget guys. Asli guys. Pokoknya terkenang banget lah. Di circle kita. Pahlawan gitu. Pokoknya terima kasih ya buat banget 5D ini bener-bener dirawat. Dan kita bakal sepil tipis-tipis. Gue juga udah pernah sepil ya. Tapi gue ngembatin rasa kangen kalian. Nanti bakal gue shoot cinematic-cinematic dikit. Iya. Oh iya. Waktu pake. Ini kedua motor udah pernah dipake semua? Pernah. Kalau red door sini. Kayak event misalnya. Ada nengok pelor kemarin. Iya. Kita bawa. Oh iya. Lebih sering dibawa si red door sini ya? Pada red door sini. Karena kita ngeliat momen. Karena netizen juga minta bang. Ketemuin red door sama si pelor. Terus ketemuin red door sama drogba. Sebenarnya saya tuh ngikutin kalian sebenarnya. Oh iya. Tidak ada niat apa-apa. Wah udah bawa aja gitu. Jadi kalian harus support juga 5D guys. Si bapak dosen racing ini biar makin racing. Nah kalian kan gak tau. Di samping kamera ini ada arsik guys. Ini arsik pajak paling murah di Indonesia. Pajak paling murah? Boleh dispil berapa? 800 ribu. Serius? Sumpah? 800 ribu. Kok bisa? Iya. Waduh. Ini arsik paling murah di Indonesia. Guys. Nyesel gue gak punya duit guys. Kalau punya saya yang beli. Soalnya moternya mau dijual guys. Punya akang aja. Pajaknya berapa? Tiga juta. Tiga setengah. Tiga setengah tuh. Pak Cimona tiga setengah juga. Karena kan kita orang yang orang amah kan. Ngambil kepalanya yaudah tiga jutaan gitu kan. Ternyata tiga setengah. Ini 800 ribu udah. 800 ribu. Udah kayak motor 250 cc pajaknya cuy. Oke. Iklan, rewan. Oke sebentar, iklan guys. Barang tiba. Ya tiba-tiba. 300 ribu ini. Murah banget. Waduh. Jujur ya saya denger ini saya menyesal saya gak punya uang. Kalau saya punya uang saya yang beli itu pasti. Gila. Gimana rasanya punya arsik pajaknya murah. Waduh itu. Ini beberapa motor-motor itu udah ngubungin mau ambil. Wah. Tapi belum saya lepas. Belum saya lepas ya. Belum karena gimana pun ya nemenin gitu loh. Oh iya ya. Syukur-syukur nanti yang beli orang circle yang dikenal-kenal juga. Amin nih gitu. Sebenarnya Alpian ada rejeki ya. Aduh. Kalau saya masih jauh. Masih banyak kebutuhan. Bentar lagi kan 100 ribu ya. Tapi penontonnya, argolit temannya masih anjlok. Aduh. Jangan lupa di subscribe nonton gak istilah dukung. Iya guys. Pokoknya subscribe jangan lupa ya. Biar semangat lagi. Biar konsisten lagi. Yes. Karena subscriber juga suka banget dulu ngeliat Alpian bili-bili. Sekarang udah jarang. Iya jarang ya. Ya. Sebegini adanya guys. Pokoknya. Kayak sehabis gadar marhum tuh kayak dunia foto-ploc agak sedikit. Sepi. Sudah. Sudah lah ya. Oke guys. Nanti kita bakal spill si Redos. Dan gue kesini juga bukan cuma sekedar nengokin Redos atau Safira. Karena Alpian dihubungin karena tolong di cekin, cek up gimana gitu. Gimana kondisinya-kondisinya gitu. Karena emang Alpian sedikit tau tentang mesin gitu. Maksudnya ini motor masih enak gak? Masih layak gak? Waktunya ganti apa gak? Iya. Tapi kalau gue masukin di video kayaknya gak bakal cukup. Kayaknya gak apa-apa ya. Kini videonya cukup sebatas ngobrol ini. Tapi tetep motornya akan kita bantu cek. Kita bantu rawat kedua motor ini supaya terus sehat di Belimade. Pokoknya makasih banget buat Belimade sehat-sehat, panjang umur. Makasih banget nih. Makasih. Buat merawat kedua motor ini. Makasih. Thank you guys. Jangan lupa di subscribe. Oh ya. Di follow juga Instagram. Denmade. Sekarang ganti nama ya? Denmade dosen racing. Denmade dosen racing ya. Sekalian wajib banget follow pokoknya. Oke? Thank you. Thank you. Thank you.